Wahid iznin thalatha iftahilbab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kisah kembali lagi nih di acara podcast rumah kisah Nah sebelumnya jangan lupa like, subscribe, share, sebar kebaikan, mendapatkan pahala Jangan lupa, Alhamdulillah nih setelah hadir bersama kita nih Ustadz Khidir Ahlan Bukhaya Ustadz Bukhaya Beb Masya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Ustadz Ini di handphone anda ada muncul nih notifikasi Ustadz nih dari rumah kisah nih Amr bin Salimah Masya Allah Kisah baru nih dari rumah kisah Sahabat Cilik Inspirasinya apa nih Ustadz nih mengangkat tema Amr bin Salimah Amr bin Salimah Masya Allah Masya Allah Inspirasinya tentu ini sangat fundamental Sangat jelas sekali Karena tema ini berjudul tentang bagaimana keagungan Al-Quran Karena Amr bin Salimah ini adalah sosok yang Masya Allah ya Yang mampu dan bisa membaca Al-Quran dengan fasih Kemudian dengan tilawahnya Walaupun dia masih kecil Nah tapi sebelum kita berbicara tentang Amr bin Salimah Nah sengaja kita angkat bagaimana Supaya anak-anak di rumah ya tentu sahabat kisah semua nih Supaya ayah bunda bisa memotivasi anak Agar gemar membaca Al-Quran Dan tentu menghafalnya Malah kalau bisa ya tafsir-tafsirnya sekalian Begitu kira-kira Nah karena jelas Al-Quran itu adalah senjata kita yang paling kita bisa banggakan hari ini Karena mu'jizat Nabi Muhammad SAW yang paling abadi ya Al-Quran ini Kan banyak mu'jizat beliau bisa Misalnya membelah bulan Kemudian beliau juga mengeluarkan air dari jari jumarinya Tapi itu sifatnya fisik yang hanya berhenti di saat adegan itu atau periswa itu terjadi Tapi kalau Al-Quran itu sepanjang masa bahkan sampai hari kiamat Nah bahkan dalam sebuah hadis pun dengan jelas Nabi kita mengatakan Barang siapa atau siapa saja yang membaca satu huruf dari ayat Al-Quran Maka baginya sepuluh kebaikan Kemudian kata Nabi lagi beliau mengatakan Saya tidak mengatakan Alif Lamim itu ya Maksudnya Alif Lamim itu satu huruf tidak Tetapi Alif satu huruf Lam satu huruf Mim satu huruf Artinya ketika orang itu mengatakan Alif Lamim Itu sudah 30 pahala 30 kebaikan Bayangkan kalau dia baca Al-Fatihah Dia baca Al-Fa'ah Al-Nas Al-Falah Al-Ikhlah sampai seterusnya Itu berapa pahala yang dia bisa peroleh Malah saya ingat sebuah hadis Yang sangat mulia dari baginda Nabi SAW Beliau mengatakan Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'allamah Sebaik baik kalian adalah Orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an Nah maka Kita mengangkat tema ini Terus terang jujur saja Ingin membuat sahabat kisah semua di rumah Untuk memotivasi anak-anak Supaya mereka sadar Akan pentingnya Al-Qur'an Dan ingat Al-Qur'an itu dimudahkan untuk semua manusia Artinya bukan hanya untuk orang Arab Jadi siapapun orang pasti bisa Ya setelah dia belajar Pasti dia bisa baca Al-Qur'an Karena dengan jelas Allah mengatakan dalam Al-Qur'an Kami telah memudahkan Al-Qur'an sebagai bacaan Malah kita sering lihat Mungkin di TV kan sering muncul ya Di TV-TV itu kalau kita lihat Malah anak-anak yang ada di Indonesia Lebih fasih daripada Yang ada di Jazirah Arab Yang ada di mana Misalnya di kota-kota di Timur Tengah Malah lebih fasih yang di sini Itu tandanya mu'jizat Sekali lagi saya sampaikan Jadi memang tema ini Berjudul tentang Al-Qur'an Al-Qur'an Yang bagaimana dengan Al-Qur'an Orang itu bisa jadi mulia Nah itu kira-kira Masya Allah sekali Jadi itu tidak ada Kalau kita rajin membaca Al-Qur'an Wah itu pahalanya sudah tidak Masya Allah Masya Allah apalagi yang ngajarin ya Malah saya sering Sering di itu dulu Kalau di kampung-kampung Saya sering ingat ya Kalau guru-guru di kampung Guru-guru yang ada Guru-guru ngaji ya Kalau di kampung kan Kita masih bisa lihat Masih ada anak-anak sering baca Sering ngaji sore-sore itu Yang sering bawa Bawa Al-Qur'an Sambil sarungan gitu Saya kebayang tuh Kebayang bagaimana mulianya mereka Para guru-guru ngaji yang ada di kampung Bayangin kita bisa baca Al-Fatihah Itu dari mereka Kita bisa baca surah-surah pendek Itu dari mereka Itu sekian kali kita sholat Sekian kali kita Kita baca Al-Qur'an Itu mereka kebahagiaan pahala Nah maka ini juga penting Bagi sahabat kisah di rumah nih ya Pesan dari kami semua disini Kalau bisa Anak-anak diajarkan Dari ini surah-surah pendek Minimal Al-Fatihah deh Jangan sampai dia tahu Al-Fatihah dari orang lain Sayang itu Itu pahala Soalnya terus-menerus itu Minimal Juz Ammah Juz Ammah dari kita Pokoknya orang tua nih Kalau bisa Juz Ammah dari kita Jangan-jangan anak itu Tahunya Juz Ammah itu Dari orang lain Kalau bisa Tahunya itu Dari ayah atau ibunya Nah itu kira-kira Ustaz Sudah jauh kita berbincang sedikit Ini sosok Amr bin Salimah Siapa nih Ustaz nih Dari mana dia asalnya Masya Allah Nah Amr bin Salimah Ini adalah sahabat mulia Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hijrah ke kota Madinah Beliau masih kecil Dan beliau asalnya Bukan dari Madinah Dia ada kampung Di pinggiran kota Madinah Ada kampung desa Desa namanya Yang dihuni oleh suku Jarmi Suku Jarmi itulah Asalnya Amr bin Salimah Nah Suku Jarmi ini Letaknya strategis Jadi memang kalau ada orang yang Hendak belajar dari Rasulullah Membelajar Al-Quran Itu selalu mampir Di kampung itu Entah kadang ngambil air Entah kadang ngambil makanan Untuk kendaraan mereka Untanya Ya kudanya Nah ketika mampir ini Suku Jarmi ini Afwan ya Ini mereka belum masuk Islam Belum masuk Islam Mereka masih kafir Mereka masih belum Mereka hanya dengar dari mulut-mulut saja Siapa Rasulullah Siapa Nabi Muhammad Mereka gak kenal secara detail Siapa Rasulullah Nah Begitu banyak Suku yang belajar Di Madinah Mereka kan mampir Kalau dalam perjalanan Jadi kafilah lah istilahnya Ada kafilah mereka mampir Di suku Jarmi ini Nah Amr bin Salimah Yang saat itu Subhanallah Usianya 6 atau 7 tahun Lebih kurang Dia bertanya kepada Kafilah yang lewat Paman Kira-kira begitu lah bahasanya Dari mana Nah Obrolan terjadi Kemudian Ya namanya kafilah Kan itu dia cerita kepada Namanya anak-anak juga nih Dia pengen tau ya Dia kasih tau Bahwa habis belajar dari Madinah Belajar baca Al-Quran Nah begitu dia dengar Al-Quran Subhanallah Hatinya Tersentuh nih Padahal masih kecil loh Masih kecil Amr bin Salimah ini Masih kecil dan dia Tergerak hatinya Untuk belajar Al-Quran Dan karena dia yang sering Nungguin kafilah Otomatisnya Dia yang paling bagus Bacaan diantara Suku-suku atau diantara Masyarakat di desanya itu Nah ringkas cerita Begitu Tiba waktunya Fathu Mekah Pembebasan Penaklukan kota Mekah Itu kan seluruh Desa-desa Suku-suku yang Ada di sekeliling kota Madinah Itu hampir semua Masuk Islam semua Karena gara-gara Penaklukan kota Mekah Termasuk suku Jarmi ini Suku Jarmi ini Nah begitu mereka Masuk Islam Itu mereka ingin Belajar membaca Al-Quran ke kota Madinah Diajaklah Amr ini Diajaklah Amr bin Salimah Padahal usahanya masih Masih 6 tahun Masih 6 tahun usianya Nah begitu Beliau diajak Dan ada hadis Yang Nabi ucapkan Saat mereka diajar itu Falyya ummukum Akra'uhum Qur'anan Orang yang paling berhak Jadi imam Di antara kalian adalah Orang yang paling bagus Bacaan Al-Qur'annya Nah Walaupun masih muda Walaupun masih kecil Bayangin 6 atau 7 tahun usianya Dan ini Di suku ini Gak ada yang bisa ngaji Gak ada yang bisa ngaji Ya kan Gak ada yang bisa ngaji Hanya Amr bin Salimah Yang bisa ngaji Masya Allah Walaupun usianya Masih sangat kecil Masih sangat Dini Tapi dia mampu Mengimami Orang-orang yang sudah tua Dan itu apa Karena Al-Qur'an Ya karena Al-Qur'an Makanya dia salah satu Imam cilik ya Dan ini bagus sekali Buat motivasi Ayah bunda kepada Putra-puteri mereka Supaya mereka Apa namanya Agar anak-anak ini Mampu belajar Al-Qur'an Dengan baik Dengan fasih Dengan tilawah yang sempurna Insya Allah Itu akan membuat manusia Semakin menjadi orang yang mulia Gitu Berarti keluarga saya Dia menjadi imam Masih Masih jadi imam Kalau dihitung-hitung 6 tahun Kelas 1 SD Jadi Udah bisa jadi imam Masya Allah Kalau sekarang Ya Kadang kita disini Ngeliat anak kecil Kadang diremehin Ya kan Anak kecil Padahal itu salah ya Harusnya orang-orang Kalau ngeliat anak kecil Sholat Ya kan Itu Ya paling tidak Dikasih sub Malah Yang bagus tempatnya Biar mereka tidak main Tidak apa Ini kadang diusir Apa Kadang anak Ya ogah Kadang ke masjid Karena Takut gitu kan Takut dimarahin Gitu Nah Ustaz Ini dia Luar biasa Beliau ini Al-Qur'annya fasih Nah untuk sahabat kisah Di rumah nih Sahabat cilik kita nih Gimana Ustaz Ada tips Untuk bisa membaca Al-Qur'an Secara cepat Benar Lalu Kalau bisa Menghafalnya juga Ustaz Kalau berbicara Tips Cara Agar cepat Menghafal Al-Qur'an Al-Qur'an itu Diturunkan Dengan cara Talakki Itu Talakki itu Artinya Harus tatap muka Dari Rasulullah Jibril Kemudian Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Gak bisa Kur'an itu Hanya didengar saja Misalnya dari audio Iya bagus Bagus Ya kan Cuman untuk belajar Supaya fasih Itu mesti ada gurunya Mesti ada guru Karena Kur'an itu Sekali lagi Diturunkan Dengan talakki Kemudian musyafah Musyafah itu Artinya dari mulut ke mulut Jadi Gak bisa Gak bisa Dihanya Lewat audio Misalnya Gak bisa Kalau Kur'an ya Kalau kur'an Kenapa Karena sifatnya itu Mesti detail sekali Secara pengucapan huruf Dan lain sebagainya Nah Agar anak Supaya cepat Menghafal Al-Quran Dan ini semua Disepakati oleh Oleh para Hufaz ya Para penghafal Al-Quran Gak ada yang lebih bagus Kecuali Takrir Membaca Berulang-ulang Dan dibacanya itu Bukan hanya sebatas lewat Tapi dengan fasih Ya dengan fasih Jadi ada tahapan Yang pertama Perbaiki bacaan dulu Perbaiki bacaan Karena subhanallah ya Al-Quran itu punya mu'jizat Ketika kita baca Dengan fasih Dengan Sesuai dengan Apa namanya Tajwidnya Itu lebih cepat Kita hafal Daripada asal-asalan Kalau dibaca Cepat-cepat gitu Kadang susah Tapi kalau dibaca Dengan tajwid Subhanallah itu Ada ijaznya Disini ada mu'jizatnya Jadi cepat dihafal Dibaca Berulang-ulang Berulang-ulang Nah itu Insyaallah akan mampu Apalagi anak-anak ya Anak-anak itu Kalau sudah Mendengar Al-Quran Membaca Al-Quran Apalagi dengan fasih Maka dia akan cepat sekali Mengingatnya Dan ini sekali lagi Nyambung ke kisah tadi ya Kisahnya Amr bin Salimah Bagaimana dia mengulang-ulang Al-Quran itu Ketika ada kafilah yang datang Nah makanya ini Buat sahabat kisah Yang pengen tahu Lebih detail Seperti apa Kisahnya Amr bin Salimah Kok bisa jadi Sampai dia menjadi Apa namanya Imam Cilik Dan sampai direkomendasikan Dan bahkan sampai Nabi menyetujuinya Nah itu Kembali di aplikasi rumah kisah Ini ya Ikutin Ikutin kisahnya Di rumah kisah Ada kisah detailnya Disitu Baik Ustaz Nah Ini dari kisah yang Masya Allah Luar biasa ini Ustaz Apa yang bisa kita ambil Ustaz Pelajarannya Ustaz Pelajaran Hikmah 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 yang bisa kita ambil Dari kisahnya Amr bin Salimah Ya Tadi kita sudah singgung Sebenarnya bahwa Yang paling berharga adalah Dengan Al-Quran Orang bisa menjadi mulia Walaupun dia jadi orang Walaupun dia dari asalnya Orang yang Ya mungkin keturunannya Gak ada bisa dibanggakan Dari orang biasa-biasa saja Orang miskin Tapi ketika dia hafal Quran Maka dia akan menjadi istimewa Tidak hanya di mata manusia Tapi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala Karena dalam sebuah hadis Allah memiliki keluarga Di bumi ini Siapa keluarganya Ahlul Quran Yaitu orang-orang yang Menghafal Al-Quran Tapi sebaliknya juga Ya Orang yang menghafal Quran juga Mesti Jangan bangga-bangga juga Ya Jangan malah Gara-gara hafal Quran Terus dia bangga-bangga Jangan Justru itu adalah beban Karena jangan sampai Dengan Al-Quran Kadang orang dihinakan Ya Kenapa? Karena dia sudah tahu hukumnya Malah dia yang melanggar Jadi jangan sampai juga Nah insya Allah Intinya sih Ketika kita hafal Al-Quran Ketika kita baca Al-Quran Itu usahakan Betul-betul Lillahi ta'ala Ikhlas Lillahi ta'ala Laisa liajli Bukan karena Ingin di Apa liajli syuhrah Ingin terkenal Bukan ingin supaya Dilihat Tidak Tetapi yang memang Betul-betul Bahwa ini kalamullah Yang harus diamalkan Dan dibaca Insya Allah Nanti Pada akhirnya Allah akan tinggikan Derajatnya Siapapun itu Ketika dia menghafal Al-Quran Mengamalkannya Insya Allah Dia akan menjadi Manusia terbaik Di muka bumi ini Amin Insya Allah Baik Sahabat kisah Luar biasa Kisah kita hari ini Dengan Tema Amr bin Salimah Nah sahabat kisah Kita Banyak Menghabiskan waktu nih Untuk Baca WA Mungkin Nonton TV Atau Hal-hal yang tidak Bermanfaat lainnya Nah Diwajibkan nih Untuk Para orang tua nih Untuk mendidik anaknya Minimal Wajib Membaca Al-Quran Walaupun Hanya satu ayat Wajib Hukumnya Nah sahabat kisah Saksikan terus Podcast-podcast Kami selanjutnya Hanya ada di Rumah Kisah Jangan lupa Like Subscribe And share Kebaikan-kebaikan kita ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Fadal Ustaz Terima kasih Selamat menikmati